A'udhu Billahi Minash Shaitan Rojim Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, akhirnya bukan hanya satu laporan yang melaporkan si Oklin Fia ini tetapi ada beberapa laporan yang dimana laporan ini dibuat oleh Umi Pipik dimana beliau yang sebelumnya memberikan peringatan kepada si Oklin menghinakan dirinya sendiri juga melecahkan para wanita muslimah dimana sebelumnya Umi Pipik telah memberikan peringatan atau nasihat kepada Oklin Fia untuk bertaubat, untuk menyadari kesalahannya lalu mengklarifikasinya namun pada kenyataannya dia tidak mengklarifikasi malah dia dengan sombong memberikan pernyataan yang sangat aneh nyeleneh dan malah menentang dia kebal terhadap cacian dan hinaan tetapi terhadap nasihat dia juga tidak mau mendengarkan seharusnya kebal kepada hinaan dan cacian tidak apa-apa tetapi kalau merasa anak yang baik maka cobalah untuk mendengarkan suatu nasihat dan masukkan nasihat itu ke dalam hatinya sebagai manusia yang kemarin telah membuat status bahwa tabur tuwai katanya apa yang kalian tabur maka kalian akan tuwai dan inilah yang engkau tabur kamu menabur benih-benih kemaksiatan menabur benih-benih yang tidak senonoh maka kamu akan menuai juga hasilnya ya inilah hasilnya anda kemarin bukan meminta maaf tapi malah menentang balik malah mengatakan matamu-matamu sok suci, sok ini itu yang nasehatin kamu ustazah itu yang nasehatin kamu itu muslimah-muslimah yang sadar akan ahlak dan adab yang kamu buat di media sosial malah itu diposting ulang postingan itu diposting ulang kan goblok jadi inilah bukti kalau si Oakland ini memang angkuh dan dia menentang syariat Islam sudah banyak orang yang paham dengan agama menganggap bahwa konten itu adalah tidak senonoh dan dilaporkan pula jadi kalau si Oakland Villa ini tidak diproses secara hukum ya baris krim atau pihak kepolisian yang telah mendapatkan laporan ini namun tidak memproses maka malu kepada polisi yang ada di *** yang dimana gerak cepat menangkap itu si mukerji-mukerji itu yang melafazkan bismillah sebelum makan babi itu saja mistah agama apalagi yang seperti ini ini wajib ditangkap karena apa di ngasih hati secara baik-baik dia sudah tidak mau menentang mana dan baru-baru ini saya di tag juga di tag oleh beberapa netizen untuk memberikan komentar terhadap video yang diunggah oleh instagramnya si Uus ya si Uus juga membuat konten demikian dengan istrinya apakah ini juga termasuk apakah ini termasuk mistahan agama juga kalau porno aksi iya video itu masuk ke dalam kategori porno aksi karena tidak jauh berbeda dengan tingkah yang dilakukan oleh si Oakland Villa tetapi di sana tidak masuk ke bab mistahan agama karena memang terlihat di situ mereka bukan orang yang agamis mereka bukan orang yang betul-betul paham dengan agama mereka hanya selebriti yang hanya mencari sensasi kebetulan itu kontennya si Via lagi naik mereka juga bikin ya entah untuk sindiran atau apa tapi yang jelas itu hanya porno aksi bukan peristaan agama kalau porno aksi banyak ya di tiktok itu gudangnya itu gudangnya porno aksi di situ karena meskipun kita suka nonton kucing saya kalau di tiktok itu kadang mencari video-video kucing ya kucing-kucing yang lucu-lucu itu kadang muncul juga orang seperti itu nah disini kembali lagi kepada pembahasan ya apabila si Oklin Via ini tidak bisa diproses oleh beberapa laporan yang telah diterima oleh kepolisian maka alangkah sangat malunya dengan laporan yang dibuat ketika si Lina Mokarji itu yang hanya mengucapkan Bismillah makan babi ini si Oklin Via ini jauh lebih terlaknat daripada si Mokarji itu jauh lebih terlaknat maka dari itu wajib ini di proses jadi pada hari ini pelayan saya membantu juga dengan Mbak Marissa Ica Mbak Marissa Ica menggunanya untuk berkonsultasi dan melaporkan adanya pindahan 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 melakukan pindahan yang tidak sepantasnya dilakukan sebagai seorang perempuan muslim karena dia juga mematai atribur muslimah ya tidak cenono dan juga mengarah ke arah pornografi Alhamdulillah laporan kami disini laporannya juga sudah dihakma dengan pasal berlapis pasal 27 ayat 1 undang-undang IPA pasal 4 pasal 8 pasal 10 undang-undang pornografi dan selanjutnya kami serahkan kepada tim penyedik dari Mbak Marissa Ica mungkin selanjutnya Umi ada... ancamannya berapa? ya nanti nanti akan di... kira-kira kira-kira dari pasal-pasal itu berapa? 5 tahun di atas 5 tahun di atas 5 tahun Umi tadi gimana di atas Umi? di sosial media ini kenapa nih? resahnya seperti apa sih Umi? ya mungkin gini kali ya saya sebagai seorang pendakwah walaupun bukan berarti dengan pakaian saya terus saya lebih baik dari beliau yang persangkutan juga bisa jadi juga beliau lebih baik ibadanya daripada saya cuma disini saya lebih kepada saya sebagai seorang pendakwah terus saya sebagai seorang ibu dan yang masukan-masukan dari seluruh majelis taklim se-Jabodetabek yang sudah apa namanya yang sudah ada DM saya ada yang ada yang segala macam yang meminta untuk ya pembicarakan soal hal ini dan saya juga punya majelis taklim remaja yang saya bina dan mereka pun juga mengutarakan hal ini dalam perusahaan mereka karena kan ini ini loh anak-anak itu kan 10 tahun ke depan mereka yang akan 20 tahun ke depan bagaimana jika seandainya konten-konten yang seperti ini ini bermunculan ya kan akhirnya moral anak-anak kita semua anak-anak kecil pun sekarang bisa mengakses media semua punya sosial media saat mereka mencari apa yang sedang bilang apakah itu menjadi sebuah tuntunan untuk mereka gitu kalau mau bersosial media ya bersosial media ya kalau konten silahkan mengekspresikan tetapi lihatlah apa yang kalian gunakan terus konten ini kira-kira saat ditonton ini menjadi tuntunan atau tidak nah saya hanya sebagai sebagai seorang pendakwah yang berkonsen kalau menurut kalian bagaimana apakah patut konten-konten seperti ini pelaku-pelakunya ini dibiarkan tidak diproses hukum dan ini akan menjadi contoh kepada anak-anak bangsa kedepannya apalagi anak-anak yang masih awam baru lulus SMP lulus SMA yang mereka masih gak tahu mau kemana mau kerja apa akhirnya dia bikin konten biar terkenal seperti oclean via jadi brand ambassador dapat jutaan rupiah dapat ini dapat itu lumayan jadi pendapatan begitu takutnya akan ditiru oleh generasi penerus kita generasi anak muda Indonesia ini untuk menjadi oclean via 2 3 dan 4 dan seterusnya lebih banyak lagi bermunculan oclean via oclean via yang lain kan ini berbahaya jadi pelaku-pelaku seperti ini wajib untuk disangsi hukuman agar apa Islam atau agama-agama yang lain tidak dinista atau dirusak marwahnya oleh orang-orang tak bertanggung jawab seperti ini kita dukung terus para pelapor dan kita suarakan kepada kepolisian agar segera bertindak dan menangkap si oclean via ini agar menjadikan efek jerah kepada orang lain yang berniat untuk membuat konten yang serupa begitu terima kasih terima kasih terima kasih